Hai bim-bim dan kakak lima personil kelompok musik slang Hai kedengahnya nama grup kamu itu gimana cerita itu bisa pilih nama slang dari selengan awalnya awalnya dulu waktu SMA jadi kita ini bikin sebuah-sebuah band ya setelah beberapa kali manggung akhirnya tetapnya teman-teman menilai kita bahwa intinya mereka yang ngasih nama gitu orang-orang yang ngasih nama dan bukan anak-anak sendiri kalau kita lihat ya selain dari lima personil ya udah gitu masing-masing kan selera musiknya juga beda-beda katanya ada yang suka ikuti Indra nih udah suka aja udah ganti ya udah ganti gimana sampai kalian tuh milih untuk satu suara bergerak di dalam gimana jenis stop itu ada cerita ini ya kita sih terserah anggapan orang dulu kita main musik tuh bebas kita mau main musik itu sering juga dikebut dengan musik pemberontan dilihat dari latar belakang musik itu aja ya memang gitu tapi sekarang tergantung apa orang mengapresiasikan musik itu sendiri kalau memang jiwa jenis memberontak terhadap lingkungan atau orang orang tua atau apa aja ya mungkin itu tanah cocok dengan jiwa remaja gimana Bu ya kalau dilihat ekspresinya tuh emang musikrat tuh lebih bebas memang dari musik yang lain jadi tuh dilihat dari lirik nampilan terus apa gaya-gaya gitu loh lebih ekspresif demonstratif gitu untuk itu kayak kita dikawal kayak kita di kamar mandi aja gitu kalau di kamar mandi gimana kita bisa lebih bebas ngapain aja orang nggak tahu gitu nah di musik progen yang ditawarkan emang ekspresinya lebih bebas nah itu tadi pendapat boncu dan bimbing tentang musik progen gini gak saya mau nanya nih kalau aku tuh biasanya tampil macam-macam ya dengan berbagai akibat gimana kepanangan kamu ya kalau menurut saya selama masih pada tempatnya gitu wajar aja rambut panjang begitu itu juga merupakan simbolik itu bagi kita istilahnya menyimpulkan keba atau melambangkan kebebasan kita gitu jadi dilambangkan lewat rambut panjang udah gitu juga mendukung pada saat kita pentas lagi-lagi show gitu ya jadi kalau misalnya lagi show kalau remutnya panjang kita bisa goyang-goyang gimana ada anginnya kalau misalnya remutnya botak nggak angin nggak ceru sekarang kita kembali lagi ke bimbing dan donki kita tanya kesan-kesan mereka tentang pendemaran biasanya sih mereka mengekspresikannya tuh secara berlebihan gitu jadi ke arah yang negatif itu kita juga nanti kekerasan lu selama muda kehadiran slang dalam pentas musik kita selain menghibur melalui lagu-lagu rock mereka juga punya musik tertentu yang disampaikan pada kalau muda kita simak bagi potret diri dan sekitar kita ya karena potret tuh bagi kita sesuatu yang tidak dibelibikan tidak dikurang-kurangin nggak ditambahin nggak dikurangin itu sesuatu kejujuran